Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi kembali lagi di channel YouTube JT Pratama bosku hari ini Senin ya tanggal 14 November tahun 2022 kali ini saya mau masuk lagi ke tambang pasir Gunung Gedang Bitar saat sekarang pukul 2.30 ya bos kondisinya mendung ya hujan rinti-rinti mudah-mudahan lancar selalu diberikan jalan kelancaran dan keberkahan saat ini saya lagi di pintu gabura masuk ya pintu gerbang gabura masuk tambang pasir Gunung Gedang Bitar ini ada patung lemuh suruh yang tampak ada di depan kondisi saat ini krimis ya bos ini dikaca tanpa ada rinti-rinti air hujan ya ya gitu terus berjalan kosan babes dukung terus channel YouTube JT Pratama supaya lebih berkembang jangan lupa like comment and subscribe thank you bosku yuk kas perlu diketahui bahwa jam-jam yang paling apa ya basing paling senggang gini ya jadi jam-jam yang paling padat itu antara jam lima pagi enam tujuh lapan sembilan sepuluh 11 dan 12 itu penuh ya biasanya antrianya penuh tapi kalau habis duhur ya berjam 12 kalau mau masuk ke tambang pasir Gunung Gedang itu sepi karena apa ya yang isi pagi-pagi udah pada keluar gitu ya ya kita langsung ke lokasi pasir-pagi pasir-pasir Super A1 tambang pasir Gunung Gedang Blitar saya sekarang lagi di depan portal itu ya di depan ujung ada portal masuk ini di untuk ditambang pasir Gunung Gedang bayarnya 30 Hai portal pintu masuk bayar tiket ya Rp30.000 untuk sekali masuk ditambang pasir kalau jam-jam segini bos habis luhur ya dipastikan sepi truk jarang ada yang masuk ya cuma resikonya kalau habis luhur ya biasanya hujan banjir gitu lah ya cuma pandai-pandainya pintar-pintar AWD ya bos ya melihat situasi dan kondisi bagaimana caranya biar kita aman ya aman terkendali nggak ada halangan sesuatu pun yuk kita lanjut Bismillahirrahmanirrahim ini saya lagi berada di lokasi begon ya Bos ini dibawah tampak lokasi begon yang sedang bermain ya beroperasi nanti saya langsung ke ujung ini ada lokasi tambang pasir begon terkini ya hari Senin tanggal 14 November tahun 2022 kondisi terkini di tambang pasir begon Gunung Gedang Bitar nanti saya ambil yang pasir super A1 yang berlokasi di ujung yuk kita lanjut kita gas ini begonya lagi parkir ya bos hanya sekedar bocoran aja ya kalau mau ambil pasir begon jamnya malam aja ya bos ya sekedar info untuk diri sendiri ya ya tiga WDW ya mainnya jadi kalau tambang pasir begon malam bosku ya kalau manualan yang belum pernah ke tambang pasir begon pasir manual Gunung Gedang ya bos jadi disini aja carinya ini di lokasi supit ya kalau di atas memang cepat yang isinya satu jam itu maksimal udah penuh ya cuma jalurnya ya medannya terlalu ekstrim kalau disini di lokasi daerah supit ya jadi agak lama ya bahkan sampai setengah hari satu hari juga kalau karena terkendala apa ya pasirnya roda anggil tapi enggak tentu cuman mini nebanter kadang ya sampai 6 jam lah tiga jam empat jam udah penuh gitu ya banyak nih bisa di tengah ya sepi banget ya jadi jarang armada yang parkir jarang truk-truk yang apa ya si wira-wiri lah modor main diri jarang ya jadi kondisinya sepi kalau sehabis duhur ya tapi sekarang pukul 2.30 ya setengah tiga sore kondisinya sepi-sepi ini bisa di tengah ya Pak ya dalanya jadi semua tamah sih kalau duncung itu macam gini ya dalanya semua ratmarin orang gendah ya jadi aliran-aliran sungai ya aliran aduh jadi banyu ini ngalir tengah-tengah ya Pak ya jadi kita pinter-pinter cari jalan sendiri ya jadi yang dilepati itu air bukan jalan itu ya galanya banyak yang dilepati cuma pinter-pinter cari solusi ya cantik alternatif jalan sing ampernya mancepin ya kita lanjut dalamnya ini di depan tampak ada satu armada ya ini atasnya supet ya ini kucur ya kucur ya ada satu armada yang isinya lagi hampir penuh ya jadi kalau habis duhur sepi banget tidak begitu banyak yang antri cuma resikonya ya itu ya biasanya hujan banjir uh dalang kayaknya tapi dalangnya angel es krim dalang ekstrim baca Tamanan tuh ya bosku yang ini gitu dalangin dingin ini gila ini nah itu bekas jalan ya cuma kita kita harus memotong arus air ini ke muatan kan terlalu bersih kotak nah ini jalannya lewat air ini ya nah tuh 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 ngeri tak jadi hati-hati kalau nggak anu rendah konsentrasi tinggi perlu hati-hati bisa yang terus mancep ini kan ya terlalu bersih kotak ya jadi harus supur ekstra hati-hati di depan tanpa ada apa ya langsiran pasir ya bos jadi disaat pasirnya buenak numpuk akengnya ya mendingan disetok disini ya jadi ini manakala pas antriannya huwake penuh tinggal ambil ini ada dua red pasir langsiran ya jadi lepas kondisinya truk sohopi orangnya truk ya pasirnya kutah-kutah kadang disetok di atasnya ya jaga nilai pas antriannya ruwame penuh boleh ewangnya tinggal ambil pasir langsiran yang itu ya teorinya gitu ya bos ini saat ini saya lagi berada di ini samsul ya yaitu tebing longsor punya samsul yang dulu yang ketima tebingnya ada disini ya ini nyampe langsung ngisi buah tuh bekasinya ya pasirnya super ini tidak ada truk yang ngantri apa ya coba tengoknya pasirnya super tidak antri-antri harus teko langsung ngisi buah cuma resikonya ini lah banjir ya hujannya kuat itu pasirnya tidak tumpah tumpah langsung tata parkir langsung isi ya sepi kondisinya ini suacanya tapi yang macam gini ya bos ya nih hujan Hai gremis cuaca redak ngeri ya biasanya kalau habis duri juga gini ngeri ya kadang sok banjir mudah-mudahan lancar Wah pasir super R1 Basko ya ayuh melimpah yang di neoliber kuita sehingga kali mm lambang segi bah как info mas-nya pasir berkah melimpah mas enggak Putu kutah-kutah ini ayo bayangin ini kira 1 jam repek ini gimplah-gimplah kutah-kutah kutah-kutah pasir berkang melimpah tambang pasir gunung pedang super oke ayah ini kelihatan kelihatan gini hehehe sangsung-sangsung tenang super lagi mas non biji bantar pasirnya kerbul kerbul pas 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 depan setiap orangnya? berarti kamu apa-apa? agak loh tapi tidak ada penonton kemudian kemudian suaranya apa ya? walang wih, wih, wih wih, wih, wih cuacanya ya kondisinya apa mengundung berkabut ngeri lah mendung peteng kondisi saat ini lagi ngisi ya ini tidak ada satu jam ya, satu jam lah maksimal penuh lah ini pasirnya super non biji pasir kelian gunung kedang ntar lagi hampir penuh ya wajah rintik-rintik alhamdulillah gak geras mudah-mudahan gak banjir ya kondisi masih ngisi dapat separoh ini hampir penuh itu bisa ditengok ya bah di ujung itu nah para pak kapling ya sedang menawarkan pasirnya ya jadi sangki armadani armadani sepi gak patah enak tuh jadi mereka menawarkan pasir ini pasir 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 mas kapling ya pak kapling ya lagi menawarkan pasirnya supaya diambil setelah saya ini saya kan hampir penuh ya ini ini diminta suruh ngisi sini lagi tapi pasirnya sampai kutah-kutah LF3 nya ada dimasuk ya pak setelah saya ini ngantri ya nanti langsung ngisi LF3 ini setelah saya langsung ngisi disini ya cuacanya sudah mendingan bagus ya pak ini cerah ini ini saya hampir penuh ini LF3 yuris mapan yang sebelah ya sebelah saya LF3 mapan jadi bisa mapan buat kedampingan ini saya hampir penuh kondisinya cerah gunung gedang saat ini aman terkendali gak meluncur bongkarnya dekat aja bos ini candi penataran ya mudah-mudah nanti bisa dua red bisa lantulir nah apa nih bos ini kurang tinggal tutupan aja ya penuh saya cepet banget ya udah nutup bentar lagi penuh matanya peres tak ya gak salah kaget bos bentar ya benawet ini pasirnya bos pasir super gilom gedang A1 yang non-giji ya tuh terlagi penuh cuaca masih cek madang tadi setengah tiga ya sekarang jam empat nih terlagi penuh meluncur ini bos resikonya ngisi di atas bos sangkut ya padahal tadi udah keluar ya jam setengah enam sore ya ini sampai jam 8 malam belum kelar bos sangkut ini astro berhatiin gak ada belum ada yang menolong ini bos sangkut gak bisa bergerak ini aduh 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 resiko ngisi di atas bos cepet cuma eh jalannya aduh ekstrim sumpah ngeri ini bisa ditengah ya sekarang pukul 23 23 ya jam 11 lebih 23 menit ya aduh tadi dari jam berapa ya jam 5.4 kalau enggak setengah enam ya eh sangkut kecelup ini baru kelar nih jam sebelas lebih nih aduh tidak ada satu pun yang nolong alhamdulillah ada sopir yang bener bos nolongi mau baru bisa keluar resiko mentas jam berapa tadi jam sebelas ya ini saya udah nyampe lokasi parkiran ngopi ya baru jam 23 23 23 23 23 ya alhamdulillah berat bos semuanya pasirnya enak ya tapi aduh jalannya super ekstrim sumpah ngeri jam 5.4 sampai jam 23 23 baru baru kelar baru mentas ini sekedar berbagi tips pengalaman ya basle memang apa ya enggak mampu enggak iso justijar nek tergayak jangan terlalu dipaksa kalau dipaksa paling enggak nanti peluang yang terjadi AC pedot ya scene pertama scene kedua kampas kopling pasti habis itu jelas ya kalau memang cuacanya bagus dan dimungkinkan enggak banjir ini 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 pertolongan sampai bisa ini peluang terakhir pasirnya ditumpah itu solusinya yang bisa sampaikan ya bas ini saya capek pol ya ini 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 gudu ya tergayak tadi malam juga masuk angin terus ini ada lima kali masuk angin bah lelah rasanya ini saya istilah di jalan di pinggir jalan di rumah orang ya bas ini lelah udah pukul 20-30 saya capek alhamdulillah uangnya susah banget itu loh orang bas ini 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 yang susah banget itu loh ini lelah saya kasih makan yang Selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.